Intro Kapol Resweikanan AKBP Teddy Racesna mengatakan pihaknya merekonstruksi 52 adegan dari kedua peristiwa Yang pertama hanya dilakukan Erwin, sedangkan yang kedua melibatkan putranya Hiki Wahyuni Kami melaksanakan rekonstruksi terhadap dua kejadian Untuk yang kejadian pertama yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2021 Dengan korban atas nama Jenudin, kemudian Siti Romlah, kemudian Wawan dan Zahra Untuk waktu ini, kejadian ini tersangkanya hanya satu, yaitu tersangka Erwin Nah, dalam ini, kejadian ini terdapat 52 adegan rekonstruksi Untuk kronologisnya, yaitu kejadian sekitar bulan Oktober tahun 2021 Berawal dari mulai cek cok antara Wawan dan tersangka Erwin Ya, kejadiannya pada pukul sekitar jam 01.00 dini hari Berawal dari cek cok ini, di rumah TKP ini sedang ada Juga berada saudara Jenudin, istrinya Siti Romlah, dan keponakannya yaitu saudara Zahra Nah, pada saat awal mulai terjadi cek cok itu, yang lain, korban yang lain sedang tertidur Masalah utang-biutang dan warisan E, tersangka dengan menggunakan dia dengan cek cok, dia ke belakang sebentar ke dapur mengambil tampak Kemudian menghabisi saudara Wawan sebanyak dua kali pukulan Nah, pada saat kejadian itu, saudara Jenudin dan Siti Romlah juga ikut terbangun Siti Romlah itu kabur menuju ke dapur Dan itu dikejar, dikejar dan di dapur juga dipukul sebanyak tiga kali Nah, pada saat kejadian itu, terdengarlah suara keponakannya Zahra berkutuk di dalam kamar sedang menangis Pada saat itu, lampu sedang mati, dimatikan sama si pelat Tersangka Edwin masuk ke dalam kamar, kemudian membekap dari belakang sambil mencekik Setelah kejadian ini, ada sempat beberapa menit, tersangka ini merokok dua batang di pintu keluar Setelah itu, tersangka ini mengecek septic tank Yang pertama itu saudara Wawan dulu Saudara Wawan masuk Yang kedua itu Siti Romlah Siti Romlah, yang kedua dibuang Ketiga itu Zinuddin Kemudian yang ketiga, terakhir itu setelah itu Di atas tumpukan korban-korban Ditaruhlah kasut Kemudian besoknya, sekitar jam Sekitar jam 3 siang Esok harinya Tersangka ini Mengecor, mengecor untuk menutupi barang bukti Sehingga tidak tercium ataupun tidak ada yang bisa memukul Jadi, permanen tutupnya Kedua, dengan korban atas nama Juanda Atau adik tirinya Atau anak dari Siti Romlah Itu kejadiannya diperkirakan bulan April tahun 2022 Tersangka Erwin dan tersangka Diki Wayudi Merencanakan di rumah Hengki Tadi sudah kita laksanakan rekonstruksi Sudah ada perencana terlebih dahulu Kejadian jam 02 jadi kosong-kosong Sekitar itu Bulan April 2022 Urutannya Dari rumah Hengki Dari rumah saksi Erwin dan Diki ini Datang Menggunakan motor ya Kemudian Tersangka mengambil tali Selama masih bergerak Korban itu Di tali Mulai dari kaki Kaki, tangan Sampai kepala Dengan tali yang tidak putus Mau membuang Memindahkan Ini barulah ada peran dari anaknya Diki ini Ya